Sebekan jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Jambi mengalami kenaikan. Salah satunya sayur mayur. Selain keterbatasan stok, momen datangnya Hari Raya Kurupan juga menjadi penjepat. Harga sayur mayur melonjak dajak. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Muoro Jambi bersama pihak kepolisian menggelar sidak harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar tradisional Desa Sukoawin Jaya, Kejamatan Sekernan, Kabupaten Muoro Jambi. Sidak yang dilakukan jelang Hari Raya Idul Adha ini dipimpin langsung oleh asisten dua setda Muoro Jambi, Muhammad Ridwan. Di pasar tradisional Sukoawin Jaya, TPID Muoro Jambi berbincang langsung dengan para pedagang terkait dengan stok dan harga kebutuhan bahan pangan. Dalam inspeksi mendadak ini, tim mendapati harga sejumlah kebutuhan bahan pokok merangkak naik jelang datangnya Hari Raya Kurupan. Ada pun bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, diantaranya cabai merah keriting dan sayur mayur. Untuk harga cabai merah keriting, saat ini dijual pedagang Rp60.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya, harga bumbu dapur tersebut masih di bawah Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, rata-rata harga seluruh sayur mayur juga ikut melonjak naik. Salah satunya seperti mentimun, jika sebelumnya harga mentimun hanya Rp8.000 per kilogram, kini tembus Rp20.000 per kilogram. Cuma bawang yang stabil. Bawang berapa uang? Bawang Rp40.000. Sudah berapa lama harga Rp40.000? Baru satu minggu ini. Kalau cabai berapa bang? Cabai sekarang Rp60.000. Naik bang ya? Iya. Sebelumnya berapa bang? Sebelumnya masih di bawah Rp50.000. Bang, kalau timun bang? Timun kalau modal Rp15.000. Kita jual Rp20.000 ya kan. Rp50.000. Tidak tinggi bang. Selain timun apa lagi yang mahal bang? Terong, persayuran bang naik semua. Lalu kacang panjang berapa bang? Kacang panjang Rp15.000. Sebelumnya bang? Sebelumnya kadang Rp8.000. Rp20.000. Kalau tomat bang? Tomat Rp15.000. Sebelumnya bang? Sebelumnya Rp12.000. Rp8.000. Bang ini mendekati Hari Raya Idul Adha ini bakal naik lagi tak bang? Mungkinan bisa bang. Apa yang menjadi harapannya bak? Hah? Harapan kita gimana? Harapan ya kalau bisa diturunkan bang biar orang yang lebih banyak ya kan. Lagi ke depan ya kita berharap harga-harga yang ada sekarang bahkan lebih stabil lagi gitu kan dari yang sekarang ya kan. Sehingga masyarakat akan dapat berbelanja atau harga yang berjangkau dapat buat stabil harga lah gitu. Kepala Desa Suku Awinjaya Idawati menyampaikan, Pasar tradisional di Desa Suku Awinjaya rutin dikelar sebekan dua kali. Tingginya permintaan bahan pangan jelang datangnya Hari Raya Idul Adha di Tenggarayu menjadi penyebab kenaikan harga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.